Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan ya, Ibu Tia Rahmania ini menskakmat ya teman-teman, membuat pertanyaan kritis ya teman-teman yang menyerang Nurul Gufron sebagai pemateri yang adalah wakil ketua KPK dalam sebuah seminar ya teman-teman, semacam seminar gitu yang dilakukan oleh Lemhanas gitu ya teman-teman tentang korupsi. Nah teman-teman, di sini ditantang oleh Ibu Tia Rahmania yang ada dosen anti korupsi dan juga anggota DPR terpilih tentang status pelanggaran etik yang pernah dilakukan oleh Nurul Gufron. Nah bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Saya diberi materi tentang apa sih sisi anti korupsi. Anti korupsi, perspektif KPK dan perspektif kita semua sebagai sebuah bangsa. Perlu diingat Bapak Ibu sekalian, anti korupsi bukan tanggung jawab dan beban KPK. Bukan beban dan tanggung jawab polisi ataupun jaksa. Tapi anti korupsi adalah beban segenap bangsa Indonesia. Saya sih boleh, tapi ini udah taruh. Ijin Ibu. Lima menit lagi Ibu. Oh baik, siap. Boleh, boleh. Terus saya kesepakatan, monggo. Ibu, silahkan. Ini saya makin nek soalnya. Pusing saya. Ijin ya Pak. Pak Nurul Gufron yang terhormat, yang kita hormati, yang merupakan pimpinan KPK kita yang luar biasa. Kalau kata psikologi ini terjadi disonansi kognitif di kepala saya. Artinya, terjadi konflik di dalam batin saya Pak. Lem Hanas ini yang saya harapkan adalah pemateri-pemateri yang luar biasa, di mana kami dibekali untuk jadi modal insya Allah lima tahun ke depan. Ijin perkenalkan diri saya, Tia Rahmania, PDI Perjuangan, Banten 1. Kenapa saya tidak membuka jaket ini? Karena KPK ini lembaga yang didirikan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum kami, Ibu Megawati Sukarno Putri. Merdaya! Pak Nurul Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu, Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak. Bagaimana Bapak bisa lolos, dewas, dewan etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Mohon Bapak, Pak. Bapak bukan produk dari kami. Bapak bukan produk dari kami. Itu satu. Korupsi itu intinya etika dan moral, Pak. Saya adalah salah satu dosen anti korupsi, Pak. Ijin ya, Pak. Nah, terima kasih. Karena Bapak sendiri, Pak Gufron sendiri yang membuka. Jadi, Pak, dengan demikian, mohon ini masukkan kepada Panitia Lemhanas. Mas, kalau bisa, cari masyarakat yang memberikan nilai-nilai baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Baik. Terima kasih, Ibu. Nama siapa, Ibu? Ibu Waktot ya, setelahnya. Ibu Mutiara. Oke, oke. Nanti saya jawab ya, Bu ya. Bukan. Kalau bertanya, tentu juga saya akan jawab. Tapi jangan keluar. Ya, itu ya teman-teman. Kritik Ibu Tia Rahmania dari PDIP terhadap Nurul Gufron ya. Wakil Ketua KPK menyangkut kasusnya. Saya sendiri belum nemuin video yang menjawab pertanyaan daripada Ibu Tia ini. Tapi coba kita lihat, apa sih kasus etik yang melibatkan Bapak Nurul Gufron ini ya teman-teman. Kita akan simak ya teman-teman. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK memfonis Komisioner KPK Nurul Gufron terbukti telah melanggar etik karena mengintervensi proses mutasi salah seorang pegawai di Kementerian Pertanian. Dewas KPK memberi sanksi teguran tertulis dan potong gaji sebesar 20% selama 6 bulan kepada Gufron. Saat tiba di Gudung KPK Jakarta, Nurul Gufron hanya melambaikan tangan kepada para awak media. Gufron enggan memberikan komentar terhadap persidangan etiknya hari ini. Dalam sidang etik, Dewas KPK mengungkapkan fakta proses mutasi pegawai Kementerian Pertanian yang dicampuri Komisioner Nurul Gufron. Mantan Sekjen Kementerian Kementerian, Kasti Subagiono, mengaku segan menolak permintaan untuk memberikan persetujuan mutasi pegawai Kementerian Pertanian usai dikontak oleh Gufron. Proses mutasi pegawai Kementerian Pertanian itu pun diproses dalam waktu 2 minggu setelah Gufron mengontak Kasti. Surat keputusan pemindahan tempat kerja menjadi bukti. Kanannya Dewas KPK menyatakan Nurul Gufron telah melakukan pelanggaran etik atas ikut campur proses mutasi pegawai di Kementan dan diberikan hukuman sedang berupa teguran tertulis. Dewas KPK juga memberikan hukuman potong gaji kepada Gufron sebesar 20%. Keputusan ini berlaku selama 6 bulan. Ya itu ya teman-teman sebenarnya masuk akal juga sih protes daripada Ibu Tia Rahmania gitu ya teman-teman terhadap kehadiran daripada Pak Nurul Gufron ya teman-teman sebagai seolah seorang pemateri ya teman-teman dalam acara di Lemhanas ini ya teman-teman karena tadi kita lihat tersandung kasus. Jadi itu tuh yang diprotes oleh Ibu Tia Rahmania teman-teman. Nah tapi menghebohkan ya teman-teman mengejutkannya Ibu Tia Rahmania ini dengar-dengar dipecat PDIP dan tidak jadi dilantik. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman beritanya ya. Pai Demokrasi Indonesia Perjuangan memecat Tia Rahmania dari keanggotaan jelang pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober 2024. Kabar Tia Rahmania dipecat PDIP diketahui setelah KPU merilis keputusan KPU nomor 1368 tahun 2024 pada Senin 23 September 2024. Keputusan tersebut berisi pengumuman pergantian anggota DPR terpilih PDIP dari Tia menjadi Boni Triana. Merujuk laman KPU, Tia yang dipecat PDIP dan batal dilantik menjadi anggota DPR lahir di kota Palangkeraya, Kalimantan Tengah pada 30 Maret 1979. Selain dikenal sebagai kader PDIP, Tia adalah psikolog sekaligus ketua DPD Banteng Muda Indonesia Bantan. BMI adalah organisasi sayap PDIP yang terbentuk pada 29 Maret 2000 di Semarang, Jawa Tengah. Sebelum terjun ke politik, Tia pernah menduduki jabatan sebagai dekan fakultas falsafah dan peradaban dan dosen program studi psikologi Universitas Paramadina. Minggu 25 Februari 2024. Perjalanan Tia di dunia politik bermula ketika ia bergabung dengan PDIP pada 2019. Pada tahun yang sama, Tia memutuskan maju sebagai caleg DPR Dapil Bantan I dan mampu meraup suara sebanyak 30 ribu lebih. Perjalanan Tia di dunia politik bermula ketika ia bergabung dengan PDIP pada 2019. Pada tahun yang sama, Tia memutuskan maju sebagai DPR Dapil Bantan I dan mampu meraup suara sebanyak 30 ribu lebih. Sayangnya perolehan suara tersebut belum mampu mengantarkan Tia ke Senayan karena kalah dari Muhammad Hasbi Ashidiki Jayabaya yang meraup 40 ribu lebih suara. Pada Pilek 2024, Tia kembali mencoba peruntungan mencalonkan diri sebagai anggota DPR usahanya mendulang suara di Bantan membuahkan hasil setelah ia menggeser posisi Muhammad Hasbi Ashidiki Jayabaya yang sudah dua periode duduk di DPR sejak 2014. Sebelum Tia Rahmania dipecat PDIP, ia sempat mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron soal integritas dalam acara Forum Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan untuk anggota DPR periode 2024 sampai 2029. Ya ada apa ya teman-teman, padahal Ibu Tia ini sudah berjuang dari 2019 gagal lalu berhasil di 2024, eh begitu sudah berhasil malah dipecat ya teman-teman. Apakah ada hubungannya dengan kritiknya terhadap Wakil Ketua KPK yang barusan sudah kita simak gitu teman-teman. Ini juga menjadi kecurigaan banyak netizen ya teman-teman. Padahal kita butuh seorang anggota DPR yang vokal ya teman-teman. Ingat yang vokal ya teman-teman. Karena kalau berani tapi beraninya disimpan sendiri, pintar-pintarnya disimpan sendiri. Ya buat apa ya kan? Kita butuh yang vokal. Artinya yang vokalnya itu ya dia kritis vokal dan berani menyuarakan yang menjadi keresahan atau hal-hal yang tidak benar dia rasa gitu teman-teman. Jadi saya tidak mengerti juga kenapa dipecat ya teman-teman. Jadinya tidak dilantik deh ya jadi anggota DPR. Saya nggak ngerti juga sih gimana bisa begitu ya. Tapi menurut teman-teman bagaimana nih? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.